Ya kita akan mulai dengan satu ayat firman Tuhan, satu koritus fasal yang ke-6, ayat yang ke-9, dari ayat yang ke-6, 6, 7, 8, 9, coba saya lihat sampai kemana. Ayat 11 ya terakhir, saya bacakan ayat yang ke-6 dulu. Nah karena hal menanggapi dan sikap serta bagaimana kita menghadapi keputusan-keputusan dari PGI juga, yang kemarin ada tanyakan ke saya, terus kemudian Dewan Gereja Dunia, nah saya tidak masuk dalam perdebatan di sana ya, karena di sana ada nama-nama pendeteng yang mungkin sesudah kenal dan sangat terkejut sekali, yang menuliskan juga dan memutuskan dan itu ada semua. Nah sesudah itu dari situsnya Andik, seorang psikolog seksologi, Kristen namanya Andik Wijaya, dan itu juga beberapa kali saya juga pernah waktu di Surabaya diundang, juga pernah bersama-sama dan membahas dari sudut, dia dari sudut murni psikologi, tapi dasarnya tetap Kristen, yang dari saya adalah sudut dari firman Tuhan. Dan ada yang dipanggil juga dari pandangan-pandangan yang lebih membuka diri gitu, jadi supaya saya imbang. Nah cuman di sini kita enggak menghadirkan itu semua, kenapa? Karena memang pakarnya beda gitu ya, jadi kalau Pak Andik seksologi, dan masing-masing beda. Nah karena sikap terhadap LGBT atau homoseks secara khususnya, itu sangat luas dan multi, kompleks sekali. Jadi membutuhkan bukan hanya pengetahuan dari dasar firman Tuhan, tetapi juga perkembangan-perkembangan secara psikologis, metis, dan juga penemuan-penemuan sampai masuk ke dalam wilayah genetika di situ. Dan saya akan membahas tentang apa yang ditemukan oleh Jay Adams, Gary Collins, terus kemudian termasuk beberapa tokoh-tokoh profesor psikologi Kristen, atau sampai psikoterapi, dan mereka yang memegang firman Tuhan, dan mereka menyelidiki semua, dan banyak penemuan-penemuan survei itu yang direkayasa sebenarnya. Jadi tidak seperti itu. Dan setelah mereka masuk, sampai mereka masuk ke Panti Aswan, rumah sakit jiwa, terus ke rehabilitasi, dan mereka meneliti langsung, karena profesor Jay Adams ini punya tempat kayak rumah sakit khusus gitu ya, rumah sakit orang-orang yang mengalami LGBT, sakit apa gitu. Dan dia menyimpulkan bahwa semuanya itu hampir pembentukan dari dirinya sendiri dan lingkungan. Bukan karena Tuhan, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Tuhan. Itu sudah merupakan satu kesimpulan dari semua orang-orang yang meneliti dan serius, dan bidangnya masing-masing, dan bidang yang mereka pegang gitu ya. Dan nanti kita akan membahas ini. Nah, yang pertama, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6, ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik, adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap seorang yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Jadi yang dicari ini apa? Surah keadilan, suara keadilan. Karena terjadi ketidakadilan. Dalam hal apa, kebenaran-kebenaran yang mulai tersingkirkan di gereja diganti dengan kebenaran-kebenaran yang bercampur. Nah ini tidak diinginkan oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus menjelaskan ini. Yang ketujuh, adanya satu saja perkara di antar kamu, yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Jadi kalau orang Kristen itu sampai riput, dan kemudian tidak ada junturungannya, dan tidak ada saling mengalahinya, dan kebenaran tidak ada di sana, dan tidak bisa menegakkan keadilan, itu tidak beres kamu. Pasti tidak beres gitu. Ada sesuatu yang tidak adil, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Jadi tujuh, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menerita keadilan, ketidakadilan, sorry. Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Jadi artinya Paulus mengedepankan, mengalahlah kamu. Jangan ngotot-ngotot. Kalau kamu benar, dan itu memang orang itu tidak bisa berubah dan merasakan bahwa apa yang dipercaya kebenaran itu adalah tidak bisa diubah, ya tidak usah, tidak usah menyerang terus kemudian, ya artinya itu sampai babak belur gitu ya. Tidak ada gunanya. Jadi lebih baik kamu, tanda petik, dirugikan aja gak apa-apa. Ya, mengalah lah gitu. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap suras doramu. Nah ini yang terjadi ya akhirnya merugikan semua. 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, kategori yang tertinggi adalah ketidakadilan, atau ketidakberadaan keadilan. Adik kayu suni. Jadi, dalam bahasa sinya itu tidak ada keadilannya. Jadi, bukan tidak adil gitu ya. Tapi memang keadilannya itu gak ada. Karena kebenaran gak ada, ya gak ada keadilan. Keadilan tidak terjadi karena tidak ada kebenaran yang dipegang. Jadi, ini dikatakan orang-orang yang tidak adil, yang tidak mau memiliki keadilan, kebenaran itu, maka orang-orang seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah itu siapa yang tidak boleh masuk kerajaan Allah, mendapat bagian itu. Janganlah sesat, nah sustra ini, yang terdaftar. Orang cabul yang setara dengan penyewa berhala, yang juga sama dengan orang berjina, orang banci. Tahu ya banci ya? Dan dikatakan sini, orang pemburit. Melakukan hubungan seks, bukan wajar, tetapi melalui yang tidak wajar. Jadi, pemburit. Jadi, kalau perempuan itu ada, diciptakan Tuhan, yang memang berhubungan seksual, memang sudah tempatnya. Tetapi, yang dipakai adalah bukan yang tempatnya yang diciptakan Tuhan, fungsinya itu, tapi mereka memakai anal seks, jadi dubur. Baik laki-laki dengan perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Jadi, pemburit ini lebih konteksnya adalah sebenarnya salah di dalam fungsi seksual. Nah, kemudian, kenapa ditulis pemburit dan kemudian ada banci juga? Karena yang melakukan itu berkaitan dengan orang-orang seperti itu. Karena mereka tidak melihat fungsi secara kodratnya, tapi mereka melihat fungsi secara kenikmatannya. Jadi, disfungsi seksual. Nah, setelah, mengapa ini berdosa? Karena bukan fungsinya sebagai tempat untuk melakukan hubungan seksual. Nah, minggu lalu, kita sudah mendapatkan penjelasan, kalau cuma fungsinya, akhirnya manusia itu bisa melakukan dengan binatang, karena fungsinya sama. Yang penting saya menikmati seks. Jadi, tidak peduli melalui perempuan atau melalui fungsi yang Tuhan ciptakan, di tempat di mana perempuan itu bisa menerima semua hubungan seksual itu. Nah, yang tidak, yang buang kotoran, duburkan buang kotoran. Nah, itu difungsikan sebagai seksual, itu berdosa. Karena bukan fungsinya. Nah, ini dosa-dosa pemburit ini adalah dosa-dosa yang termasuk di dalam dosa kategori yang besar, ketidakadilan, yang tidak memiliki kebenaran. Nah, dosa ini tidak bisa diterima oleh Tuhan dan masuk dalam kerajaan Allah. Tanpa anugerah kasih Kristus dan penuh besarnya. Saya lanjutkan. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sesudah, kenapa pengkategorian ini penting untuk melihat masalah homoseks, LGBT semua? Karena Alkitab memberikan kita bahwa kategorinya itu di sini. Jadi penanganannya adalah penanganan bukan masalah-masalah legalitas dan masalah dengan perasaan atau masalah dengan hubungan relasi, bukan. Tapi masalahnya ya masalah melanggar ketidakadilan Tuhan. Dalam Alkitab ya, bukan di luar Alkitab. Hukum manusia, bukan. Ini di dalam Alkitab. Jadi orang-orang ini adalah tidak bisa diterima Tuhan karena mereka menjalankan ketidakadilan. Tidak memiliki keadilan, tidak memiliki kebenaran, dan tidak memiliki kehidupan berdasarkan firman Tuhan. Karena mereka melanggar semuanya. Apa yang dilanggar? Mencuri, melanggar fungsi daripada seluruh hidup dia. Yang harusnya bukan miliknya kamu ambil. Mengingini lebih daripada yang layak, yang harus pajar kamu terima, dan kamu menginginkan orang lain yang kerja, terus kamu ambil. Apapun bentuknya, dari yang kecil, mulai dari bentuk mencuri waktu, mencuri apapun. Yang kemarin ada dramanya oleh menteri-menteri. Ya kan? Erik Tolri jadi tukang bakso. Nadiem jadi anak SMA. Nah itu dia memaparkan tentang, menggambarkan korupsi itu mulai dari mana? Dari yang kecil sekali, termasuk dosa Adhika Yusuni. Nah kalau kita memandang ini dengan jelas, maka kita bisa menangani dengan jelas, dan kita bisa bersikap dengan baik. Kenapa? Karena dasarnya adalah firman Tuhan. Di situ. Jadi dasar firman Tuhan ini tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, karena ini adalah ketentuan dari Tuhan. Dan pengetahuan Tuhan dengan pengetahuan manusia yang masih mencari-cari dan meneliti di laboratorium, kemudian di tempat-tempat lab secara kejuruan dan akademis semuanya keilmuan, sesuai semua terbatas semua. Kalau alam menetapkan itu artinya berlaku sepanjang sejarah manusia. Karena kebenaran firman Tuhan itu kebenaran yang kakal. Di situ. Kita belajar di situ. Oke, kita lanjutkan. Bagian yang ke-10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, memfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Perhatikan ya. Beberapa di antara kamu ada yang demikian, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan, Yesus Kristus dan dalam roh ala kita. Jadi perbedaannya apa sekarang? Kalau kamu dulu melakukan itu di luar Kristus, kamu sekarang di dalam Kristus yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam Kristus. Karena kamu sudah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Jadi Paulus tidak mengatakan, ya kamu masih diperbolehkan. No. Sama sekali tidak diperbolehkan. Tapi kalau daging kamu masih kecanduan, ketagian, nah itu masalah pengundusan. Tetapi prinsipnya adalah Tuhan tidak menerima penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Dan Tuhan itu menganggap sebagai melawan kebenaran Tuhan. Ketidakadilan Tuhan. Di situ. Jadi ini posisinya jelas. Bahwa orang-orang yang masih di dalam dunia dengan segala slow blow dosanya itu, tanpa adanya disucikan, dikuduskan, dibenarkan, setelah orang-orang yang di sini tidak pernah bisa masuk ke kerajaan alam. Loh Pak, kalau begitu, nah orang yang sudah dikuduskan, yang masih melakukan hal seperti ini bagaimana? Diselamatkan. Jadi, kalau ada orang homoseksual yang masih berjuang karena dia Kristen, dia berjuang dengan homoseksnya itu, dan kemudian orang mengatakan, wah kamu masih homo ya? Masuk melakukan dosa. Wah kamu masuk neraka. Tidak. Kenapa tidak? Karena homoseks tidak menyebabkan orang diselamatkan dan tidak diselamatkan. Nah ini kebenaran Alkitab ini harus kita pegang. Jadi banyak pendeta-pendeta, pengajar-pengajar yang mengajarkan bahwa orang homoseks itu, wah ini tidak boleh masuk kerajaan alam, tidak pernah masuk surga. Jadi dikucilkan saja. Tidak dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Dan bahkan Tuhan Yesus juga, saya percaya, dosa homoseksual dengan dosa perjinahan semuanya, kan Yesus menyembuhkan orang berjinah, juga menyembuhkan orang homoseks. Nah posisi yang seperti inilah yang membuat orang akhirnya salah mengerti menjadi dua kubu, yang satu menolak mentah-mentah semua dosa sesual dan termasuk keberadaan di gereja. Dan mereka dikucilkan, dimusuhi, dan tidak diberikan kesempatan apapun di gereja. Nah ini kesalahan besar. Tapi yang terjadi, kebanyakan yang terjadi adalah bersikap untuk mengucilkan. Dan semua gereja seperti ini, hampir semuanya. Ya saya bersyukur, kita belum ada anggota kita yang seperti itu. Tapi jika ada orang masuk, datang, dan memiliki kecenderungan kesalahan seperti itu, setelah kita memperlakukan dia seperti Tuhan Yesus melakukan orang-orang berbuat dosa seperti pemburit, penipu, berjinah sama. Sama-sama harus dikucilkan, dikuduskan, dan dibenarkan. Jadi mereka harus dibawa kepada Kristus. Nah kalau sudah dalam Kristus mereka percaya dan terjadi perbumulan yang berat, maka kita tidak bisa mengatakan karena kamu masih melakukan dosa, mencuri, dosa berjina, dosa mengini, dosa kikir, maka kamu tidak bisa masuk surga. No, bukan. Jadi tadi jangan hanya homoseks yang saja, tapi dosa yang di-list, didaftar oleh Rasul Paulus, setelah itu semua sama. Jadi kalau saya sekarang, saya mencuri, suatu hari saya mencuri lagi, waduh saya masuk neraka. Bukan. Masuk surga atau masuk neraka, itu bukan karena kamu jadi homoseks, kamu jadi pencuri, bukan. Tapi karena kamu dimetrakan oleh darah Yesus. Kamu disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Di situ. Jadi orang-orang homoseks, kalau datang yang paling aman adalah datang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena tempat yang paling bisa menerima orang seperti ini adalah Tuhan sendiri. tetapi sayangnya, sayangnya, gereja sulit menerima itu seperti Tuhan menerima mereka. Itu saja sih. Karena orang-orang kalau berpola seperti itu, yang kayak perempuan, apakah pakai yang, tanpa petik ya, anting-anting, atau pakai lipstick, datang ke gereja. Sebenarnya kita sulit terima. Nah, kenapa koruptor datang ke gereja, kita puji-puji. Dosanya besar mana? Kalau dihitung gitu kan. Menyengsarakan rakyat mana? Ya, banyak koruptor kan. Maka lagi dikodok, koruptor mau dihukum mati. Oleh pemerintah. Udah mentok dia. Mau gak ngurus. Hukuman terakhir apa? Capital punishment. Hukuman mati. Apakah hukuman mati itu juga diterahkan kepada orang homoseks? Ya, keterlaluan juga gitu kan. Kenapa? Karena itu penyakit yang bisa direhabilitasi, bisa diperbaiki, walaupun ada beberapa pribadi-pribadi yang tidak bisa sepenuhnya akan sembuh seutuhnya. Semua yang bersifat adiktif, itu gak bisa sembuh seumur hidup. Pornografi, homoseks, dan semua kaya hidup. Tidak pernah sembuh. 100%. Kenapa? Karena sudah masuk dalam daging kita. Dan kita sekali waktu akan ketagian lagi. Sekali waktu akan jatuh lagi. Dan Tuhan tahu, dagingmu itu harus diganti dengan tubuh yang baru. Kenapa tubuh yang kita nanti akan diubahkan? Ya, karena gak berlaku nanti. Jangankan kita, Rasul Paulus pun mengalami yang sama. Apa yang aku pikir baik, yang aku tahu firman Tuhan, loh, daging saya itu kok bisa melakukan yang gak baik? Kok masih marah dengan orang? Kok masih? Sama, Surat. Dosa ini dengan dosa homoseks sama. Nah, ini supaya kita ada keadilan. Supaya kita menjadi orang yang bisa menangani dan melihat, menyikapi semua homoseks itu dengan keadilan. Apa yang ditulis firman Tuhan? Nah, kita melakukan apa yang disarankan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran, dan yang menuliskan, yang semua inspirasikan adalah roh kudus. Jadi, kita percaya itu. Pak, bagaimana dengan tanggapan soal gereja yang isinya orang homoseks saja yang diarahkan? Oh, lebih bagus kalau ada. Atau orang yang difungsi gitu ya, atau defable. Karena gak bisa bersama dengan kita, dia sulit mengikuti. Nah, kita sediakan kalau orang tunarungu, jadi kotbanya, pengkotbanya harus tunarungu, bukan tunarungu, tapi bisa bahasa tunarungu. Dan ini lebih bisa diterima. Kalau enggak, saya kotba, itu tunarungu gak ngerti apa-apa. Gak ngerti kan? Buat apa kotba kayak gitu? Nah, harus diarahkan dan harus ditangani dengan baik. Sama dengan homoseks juga sama. Mereka harus diarahkan dan diperhatikan, dibimbing, dan didampingi. Nah, cuman masalahnya adalah gereja belum siap untuk menerima orang-orang seperti ini. Karena memang tidak dipersiapkan. Di situ. Dan saya percaya, gereja-gereja besar itu pasti banyak di dalamnya orang-orang yang terjangkiti homoseks. Cuman banyak yang berdiam dan menyendiri tertutup. Dan itu sifat daripada homoseks. Nah, kalau di Amerika, dia bisa terbuka karena mereka berani membuka. Kalau di Indonesia, timurnya masih kuat. Oke, kita lanjutkan. Slide yang ke-9. Nanti satu perintus ya. Nah, surah perhatikan baik-baik. Segala dosa dihadapan Tuhan tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, tidak ada yang berat, tidak ada yang ringan. Dan tidak ada yang sepele, dan tidak ada yang dikatakan wah ini dosa yang berbobot gitu ya. Dan semua dosa apapun itu tidak bisa masuk kerajaan Allah, tidak bisa masuk surga. Karena Allah adalah maha kudus dan tidak pernah memberikan peluang sekecil apapun terhadap dosa yang kita anggap sekecil apapun dosa itu. Itu tidak pernah ada di dalam hadirat Tuhan. Itu kemah kudusan Tuhan. Jadi bukan hanya soal homoseks yang kita cermati, tapi ini bagian dari dosa-dosa yang lain yang juga satu kesatuan. Jadi waktu kita menangani dosa homoseks, itu juga kita menangani dengan dosa-dosa yang lain yang kapasitas dan efeknya juga sama. Walaupun ada efek yang lebih berat, ada penularan yang lebih cepat, nah itu beda-beda. Tapi semua dosa itu menular. Mencuri itu menular. kikir itu menular. dosa-dosa. Kalau tidak percaya, kakeknya kikir, anaknya kikir, cucunya kikir, begitu. Karena diajari sudah. Banyak orang-orang itu kalau mendidikan orang, kamu harus ini, begini, begini, sampai ada buku keluarga irit dari Korea. Surah ada di Kramidia. Bagaimana ngirit? Surah pernah kos tidak? Zaman dulu itu, odol itu kan dari aluminium, apa itu, foil itu kan. Jadi, kita kalau sudah habis, itu sampai dipetak-petak sampai kayak apa gitu kan. Sampai gepeng-gepeng dan sampai tidak keluar odolnya sama sekali. Jadi kalau sudah mepet duitnya, itu di, sampai keluar cuma seipret gitu kan. itu pun musiknya dipetak-petak. Nah, itu zaman waktu kamu kos-kosan gitu kan. Nah, seperti itu loh. Kadang-kadang manusia itu kalau sudah terdidik, terpola, dan begitu kita kepepet, ya larinya ke sana. Wajar enggak? Wajar bagi anak kos. Tapi bagi orang-orang normal, enggak wajar. Yang wajar begini, wajar begini kan. Makan satu piring, karena kos-kosan, akhirnya makan, karena enggak ada duit, hari itu satu piring jadi satu hari. Gitu kan. kan dibagi-bagi, supaya pokoknya enggak lapar saya. Nah, itu bisa. Tapi itu semua adalah bukan fungsi kewajarannya. Nah, kita akan melihat ini. Jadi dosa-dosa yang dinyatakan ketidakadilan, bagian melawan kerajaan Allah, sesudah itu, semua termasuk di dalam semua dosa, dan banyak dosa yang lain yang belum di, listkan, didaftarkan oleh Rasul Paulus. Dan hampir semua dosa itu sama. sifat dosa. Sinful nature of sin. John Owen dengan bagus sekali, sesudahnya Bapak Puritan John Owen itu, itu menuliskan tentang dosa itu indah sekali. Sesudahnya jika kamu tahu betapa dosanya dosa itu, Pak, maksudnya apa Pak? Saya tahu dosa, tapi sifat dosa yang ada dalam diri saya, bagaimana saya bisa mengerti dosanya saya itu membawa dosa-dosa yang begitu banyak dosa-dosa yang lain. Sesudah Tuhan cuma melarang beberapa, jangan, 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 jangan. Orang Israel, kemudian, membuat pendaftaran dosa yang tidak boleh apa, sampai satu tahun 365 hari, tiap hari itu dosa apa yang tidak boleh itu diapalin. Dan dari 365 hari jadi seribu berapa, jadi puluhan ribu aturan-aturan. Dari puluhan ribu aturan menjadi ratusan ribu aturan. Kalau jalan harus mulai dari kiri dulu, kalau mulai dari kiri dulu, dan semua diatur semua. Dari sepuluh hukum itu, itu jadi ribuan tata aturan yang ada. sampai kehilangan pusatnya, kehilangan prinsipnya, mereka lupa hari sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari sabat. Nah, itu diingatkan oleh Tuhan, Tuhan Yesus. Jadi, kamu sudah kebablasan ini. Seperti itu. Jadi, dosa yang ada adalah dosa yang sama. Kalau kita mengerti sifat dosa itu sangat berdosa, artinya membawa dampak yang begitu besar, dan dosa-dosa yang kita lihat di dalam Alkitab, yang langsung dihakimi, dihukum, dan dibinasakan Tuhan, itu berkaitan dengan dosa seksual. Dan dosa seksual, itu disamakan dengan dosa penyewaan berhala. Kenapa? Karena saya memberhalakan keinginan saya, kenikmatan saya. Jadi, saya menghalakan diri saya dengan apa? Dengan seks. Ya, sutra atau kana sutra? Yang ada di India, dan juga di tempat-tempat, di kebudayaan manapun, yang kebudayaan modern, yang kebudayaan yang canggih, semua ada dosa seksual ini. China ada, Jepang ada, Thailand ada, dan semua ada. Dosa kana sutra itu. Dan semua dilakukan dari mana? Dari kerajaan. Dari kerajaan. Orang miskin itu tidak berpikir ke sana. Mikirin bagaimana? Gimana? Hidup saja setengah mati? Nah, orang yang bisa menipati seksual adalah orang yang punya kedudukan yang sangat tinggi, dan punya kesinian yang sangat tinggi, punya semua berhadapan yang sangat tinggi, dan dia dosa di sini. Jadi seni seksual, itu kana sutra. Dan ini orang-orang apa? Yang dianggap sebagai satu seni, yang dianggap sebagai kenikmatan, dan kalau itu cuma dibatasi dengan suami istri, itu tidak melanggar kekudusan. Asal semua fungsinya benar. Tapi begitu tuh menjadi pelajaran bagi manusia yang ingin menikmati seks, wah, setelah itu merusaknya luar biasa. Jadi free sex bukan hanya tahun 70 orang-orang Amerika free sex, bukan. Sudah lama. Dan bahkan yang mengajar siapa? Kuil-kuil itu loh. Kalau pasturnya ingin ketemu dengan dewanya, dia harus melayani pelacur itu dulu. Dan disediakan pelacur-pelacur penyembahan beralat. Dan Salomo melakukan itu, Sudah. Di mana? Di betalah. Jadi dia dengan istrinya, dengan semua, bukan free sex, apa yang sex, open sex. Dan itu di betalah. Tuhan benci, Tuhan marah, dan Tuhan hancurkan seluruh kerajaan Salomo. Dan untung Salomo tidak dibinasakan, Tuhan. Karena perjanjian dia kepada Daud. Dan Salomo melakukan dosa yang mengerikan, termasuk di dalamnya adalah homoseks. Bukan Salomo melakukan, penyembahan penberhala itu pasti ada homoseks. Tidak mungkin, tidak. Dan Salomo mengizinkan itu terjadi di depan mata dia. Seperti kita mengizinkan orang terlibat dalam pornografi. Anak-anak kita, ya tidak apa-apa, supaya belajar dia. Eden itu orang tua. Belajar seksual. Ada loh orang tua menemani anaknya, mendidik seksual, dengan apa? Dengan lihat pornografi. Ada guru dari India datang ke saya, tentang penemuan di India begini, begini, dan akhirnya pendidikan di India itu mulai umur 15 tahun, itu papanya, mamanya harus menemani anaknya lihat pornografi. saya tidak tahu benar enggak ini. Pak, ini ada loh pak. Di negara-negara itu begini, begini. Waduh, saya tidak mau tahu. Kenapa? Kita masih ingat kemarin bahwa Nung waktu kedapatan oleh anaknya, auratnya kelihatan, itu tidak boleh dilihat loh. Ham waktu melihat, dikutuk oleh Tuhan. Nah, sekarang kok malah anakmu suruh lihatin. Itu tidak diperbolehkan, saudara. Saudara pernah ke satu sekolah, sekolah teologi lagi, saya enggak sebut namanya. Asramanya, ada wanita telanya bulat di temple di sana. Ini masuk teologi ya? Saudara mau ngomong apa? Waktu saya berkunjung, ampun itu usah kami Tuhan. Gitu kan? Terus ditanya, kenapa kamu bisa asal hati tidak berjina, asal melihat ini sebagai karya seni. Enggak dosa. Hebat juga ya kamu ya? Bisa lihat itu sebagai karya seni. Bapak lihat patung daripada daud yang telanjang bulat kelihatan alat vitalnya. Ada kan daud yang begini? Kenapa semua orang enggak pikirannya aneh? Saya beritahu. Antara seni dengan seksual itu ada batas-batasnya. Dan ini gambar dipakai untuk apa? Difoto untuk apa? Disengaja untuk apa? Tujuannya apa? Nah, kalau seni itu dia memang membuat seni bukan untuk pornografi, bukan. Michael Angelo, Leo Ludo da Vinci, dan semua orang-orang Rafael Ludo itu membuat itu karena dia mengungkapkan ekspresi menghormati Allah. Dan dia mengukir itu bukan menjadikan semua orang supaya berpikir negatif tentang daud yang telanjang, terus mengini, terus perempuan-perempuan dari daud, aduh, berhubungan seks, bukan. bukan sama sekali. Nah, itu yang kita harus tahu perbedaannya. Kita lanjutkan. Sustera perhatikan, kontrol. Nah, kita berkaitan dengan pengontrolan dalam jiwa kita. Pengedalian nafsu. Nah, kita tahu bahwa 1 Petrus pasal 1, 5 dan 8 ada di sana tentang bagaimana kita menghadapi ujian terhadap diri kita. Kita tidak membahas secara detail ya. Yang kedua, 1 Tes Salonika 4 E13 itu memberikan dasar kebenaran kita adalah firman Tuhan. 1 Tes 4 E13. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau surah-surah bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi, Paulus ingin semua orang itu tahu apa yang diajarkan firman Tuhan. Dan kamu harus berpegang pada firman Tuhan. Dan dalam 2 Timotius pasal 3.16 itu juga sama. Nah, nanti kita akan bahas secara khusus Profesor J. Adams memakai konseling dengan nautetis. Konseling. Saya bersyukur saya masuk Reform Injili di Jakarta itu, saya dapat kesempatan bertemu dengan Pak Yaakub Sabda, Ibu Esther, Gary Collins, Pak Paul Gunadi, dan Pak Heman Elia juga pernah, dan beberapa orang. Dan saya mengikuti kelasnya itu, walaupun saya bukan ambil master konseling, tapi karena saya cuma tujuannya belajar dan yang penting bisa bayar belajar gitu kan, maka disitu banyak waktu dan saya mengambil kelas-kelas seperti itu. Dan saya baru tahu, setelah di dalam pelayanan pengembalaan, itu sangat melengkapi sekali jadi pandangan kita enggak pandangan yang cuma satu perspektif, satu tempat, dan begitu apa ya, inbox gitu kan, enggak pernah keluar daripada pikiran-pikiran yang tradisi, yang kuno seperti itu, tapi mereka membukakan kenyataan-kenyataan penyakit-penyakit psikologis. Dan itu terjangkiti juga dan menjangkiti gereja dan pendeta-pendeta. Saya baru dengar satu pendeta besar itu minta off dari gereja selama setahun dia tidak mau berkotbah. Dan dia mau memperbaiki diri dan dia mau bertopat dengan sungguh-sungguh. Berkaitan dengan dosa apa? Seksual. Dan dia mau dibinting. Dan di di luar negeri hal seperti ini bagi kita tidak jadi malu. Tapi di sini pendeta kok masih nah kita kan berpikir tidak wajar. Tapi di sana karena teker terbukaan dan sudah terbiasa dengan fairness dan semuanya itu bisa diterima. Tapi kalau di Indonesia enak ajak libur setahun tak bayari nganggur itu kan banyak pikirannya majelis seperti itu. Nah seorang itu yang tidak mengerti kondisi manusia. itu kita harus tahu ini. Oke kita lanjutkan. Nah ada problem yang minimal ada tiga problem yang kita lihat. Yang pertama adalah logical problem, moral problem atau legal problem. Yang ketiga adalah social problem. Dan yang terakhir itu theological problem. Nah ini pembahasan kita sebenarnya aranya lebih pada theological problem. Nah saya membahas sedikit dengan logical problem. Apa logical problem? Sesuatu yang dituliskan dalam firman Tuhan begitu jelas orang-orang awam bukan Kristen pun membaca Alkitab tahu jelas dan maknanya kemana arahnya kemana tujuannya apa jelas semuanya di end itu apa akhirnya itu apa Nah itu logika. Tetapi orang-orang yang pro dengan LGBT yang kemudian mempertahankan dan berdemo dan meminta semua mereka diterima dan di dalam segala lini diterima dan bahkan sampai perkawinan mereka diterima dan pola hidup mereka diterima dan menjadi satu yang wajar nah sesuatu itu logical problem. Mereka gak logis ini. Kenapa gak logis? Karena orang lain yang logis-logis saja udah tahu kok kamu gak bisa tahu ini. Bagaimana melogiskan ini melogiskan ini maka mereka mencari tanda petik para psikolog sosiolog artis ataupun orang-orang ternama yang sejenis dengan mereka atau yang mendukung mereka untuk bersuara baik di media sosial baik di televisi baik di mana-mana supaya apa supaya memberikan kenyataan kenyataan-kenyataan dan penelitian-penelitian yang belum tuntas itu mempengaruhi dunia supaya menerima mereka. Begitu. Jadi mereka itu memakai akhirnya social problem. Tadi kan logical kan? Nah kemudian mereka mulai mencari dukungan itu menjadi social problem. Dia meng-create sosial dan pecahlah masyarakat itu. Dan di Amerika Obama menandatangani mengizinkan dan melegalkan same sex marriage. Tapi Donald Trump menolak. Tapi sudah ditandatangani. Maka Obama disebut sebagai anti-Kristus. oleh pendeta-pendeta yang anti-LGBT langsung anti-Kristus. Apakah benar seperti itu? Kalau dia tidak percaya Yesus ya pasti anti-Kristus. Apa susahnya? Bukan karena undang-undangnya yang dia buat. Bukan. Nah waktu dia tanda tangan itu maka kaum demokrat dan republik itu berbeda di dalam pandangan kasus dalam homosex di Amerika. Yang satu terima tentu tidak terima. Trump dari Republik dan si siapa ini Obama dari Demokrat. Nah sekarang menguasai dari Republik. Karena Presiden Republik ya. Nah saya tidak cerita hal seperti ini. Nah social problem yang dibuat ini akhirnya mencapai satu kematangan dan sesudah mendukung semua penelitian-penelitian mencari kebenaran-kebenaran yang bisa membenarkan LGBT. Ini motivasinya. Tadi logical problem sudah ketemu kan? Nah sekarang social problem. Jadi dia meng-create social ini untuk apa? Mencari dukungan dalam penelitian dalam apapun dengan tujuannya bisa menerima dan supaya LGBT bisa terima. Gitu. Nah setelah saya ingin kita belajar dari sikap pendeta. Sikap pendeta. Sikap para pemimpin gereja yang ke-13. Coba. Slide ke-13. Setelah 30. Nah ini. Nah suara perhatikan. Joel Osteen, Perry Noble, Rick Warren dan beberapa pendeta-pendeta yang ada itu sikap menghadapi dan menyikapi LGBT itu tidak jelas. Tidak berani mengatakan bahwa LGBT itu adalah dosa. Apalagi Joel Osteen. dan dia berwajah smiling pester. Dia baik dengan orang LGBT, dia bisa terima semua, dia bisa tolerasi semua. Setelah Kanye West waktu bertobat pertama kali, dia ke gereja Joel Osteen. saya lihat di CNN itu. Dan Kanye West sekarang menciptakan lagu-lagu tentang Kristus. Puji Tuhan. Saya lihat positifnya saja. Kenapa? Dari penyanyi rap dunia nomor satu dunia, kemudian bertobat dan punya istri yang tanda petik bahenol gitu kan. dan dia sudah peringatkan istrinya supaya berhenti untuk memamerkan keseksiannya. Tapi istrinya belum menanggapin apa-apa. Dan sekarang dia keliling ke penjara-penjara. Jadi kalau dilihat dari perubahan hidupnya, positif sekali soalnya. Dia ke penjara, dia kemenang menghimbau orang supaya bertobat dan disitu banyak orang bertobat terima Tuhan Yesus karena toko Kanye West ini. Ya perubahan itu. Nah, dari sikap daripada orang-orang yang para pendeta ini, itu akhirnya menjadi panutan. Loh kenapa sih omong itu saja enggak apa-apa kok kamu ngelawan. Kamu dengan dia besar mana? Nah, jadi ukurannya apa? Yang berotoritas pendeta itu adalah jemaatnya yang raksasa. Dan dia pasti benar. Lebih benar daripada orang yang pendetanya jemaatnya cuma 50 orang, 100 orang. Oh, ini jemaatnya 100 ribu orang. Jadi kalimat-kalimat berotoritas ini itu menjadi kalimat-kalimat sandaran jemaat. Dan yang paling banyak pengaruhnya itu di Warren. Sangat besar pengaruh. Karena bukunya dia terjual 40 juta kopi. The Purpose Driven Life. Dan pengaruh itu akan terus ada dan begitu dia bersikap apa itu menjadi patokan semua jemaat yang mengikutinya. Dan mereka lupa pada firman Tuhan. saya masih ingat ada orang pertama kali bawa The Purpose Driven Life. Setelah saya pulang dari Amerika itu dan waktu itu sudah lagi booming ya di Amerika ya. Di Indonesia ada satu bukan nama Tuhan satu majelis. Pak, ini baca pak. Ini baca pak. Kenapa? Baru diterjemahkan. Masih baru hari ini. Oh iya bagus ini baru terjemahin ya. Oh saya sudah baca bahasa Inggrisnya. Terus Pak, ini bukunya bagus misan pak. Saya tanya kamu sudah baca? Sudah pak. Semua baca? Belum. Yang baca mana? Pengantar pak. Baca pengantar ngomong ini bagus sekali. Terus saya tanya sudah cek semua kebenaran firman Tuhnya. Loh pak, ini kan orang terkenal. Ini kan pendeta ini sudah pendeta hebat. Ya kita percaya dong. Nah, dari sikap seperti itu saya baru ngerti. Iya ya, kalau jemaat mau dari sepertin semuanya. Kita sulit ngajarin mereka loh. Kita bawa pada kebenaran. Sulit sekali. Karena nama besar pendeta itu menjadi sandaran dia. Ini loh. Masa bapak enggak percaya? Dan saya sudah baca itu sudah dari tadi itu kan. Dari awalnya itu wah kain bagus sekali pak. Dan bapak kalau mau tak beliin. Saya sudah baca. Bahasa Inggris sudah baca. Kalau mau beliin saya, ya saya enggak ngelarang. Tapi ya mungkin kalau saya baca nanti aja. Baru saya baca. Kalau saya pas membaca, baca. Nah, setelah, dua minggu kemudian dia membaca bab yang pertama 40 hari akan menemukan kehendak Tuhan. Pak, saya mulai hari ini Pak menjalani puasa. untuk apa? Seperti buku itu katakan, puasa 40 hari. Menemukan kehendak Allah. Tujuan kemana? Enggak usah puasa. Sudah tahu semua di Alkitab. Oh bapak jangan gitu. Ini kan harus puasa. Ini ada komitmen pak. Ini ada tanda tangannya. Suruh tanda tangan. Harus 40 hari tanda tangan. Saya beritahu, yang kan 40 ya. Kamu seribu hari pun enggak ketemu kehendak Tuhan. Kalau kamu enggak baca Alkitab. Nah, setelah, tafsiran-tafsiran dan pola hidup seperti ini, yang orang-orang yang tidak mengerti, ya kita sulit ngomong. Kenapa? Karena memang bukan 40 hari kamu baru tahu kehendak Tuhan. kehendak Tuhan sudah ada di dalam Alkitab, cuma kamu malas saja baca Alkitab. Terus cari bukunya Rigoran yang meringankan dan kemudian bisa kamu terapkan dan tanda petik sangat ringan itu, oh iya bisa. Terus lagi, tafsiran tentang 40 hari benar enggak? Menafsirkan 40 hari itu menemukan kehendak hidup manusia. Apa diajarlah kitab seperti itu? Wah, sesuatu dari pola eksegesisnya semuanya, saya yang tahu, saya yang katakan, saya sulit terima. Tapi dampak secara tulisan, positifnya, ya saya kamu juga bisa menerima itu. Karena positifnya itu membangun orang, ya puji Tuhan. Tetapi dasar firman Tuhannya, saya harus jelas mengatakan, bahwa dasarnya firman Tuhan, ini tidak setepat yang dia katakan. Dan saya beritahukan itu. Kenapa? Karena kebenaran harus kebenaran. Dan waktu saya ngomong seperti itu, bahwa ini tafsirannya tidak benar yang melawan saya seluruh gereja. kamu ini siapa? Pendeta tidak punya apa-apa. Bila saja tidak punya. Jadi ukurannya jadi ukuran apa? Orang ini bagaimana dibandingkan pendeta ini? Nah, gitu. Saya katakan, bukan itu. Dan saya beritahukan. Dan beberapa orang yang kemudian tahu, sadar, ya puji Tuhan. Setelah 2 tahun, 3 tahun lebih, orang yang ngotot ini akhirnya sadar, waktu dia ke sekolah teologi saat atau apa, dan ada di sana hamba Tuhan yang membuka tentang rig warren itu dan memaparkan apa yang penyimpangannya, baru dia nge. Loh, ini dengan Pak Akung sama ngomongnya. Oh, minta maaf ya? Maaf ya? Oh iya, enggak apa-apa. Tapi telat sih sebenarnya. Udah 3 tahun minta maaf gitu ya. lah kamu udah ngomong kemana-mana gimana itu. Wah ini gimana katanya. Nah, jangan menyesatkan anak kecil. Barang siapa menyesatkan anak kecil, sesudah dikasih kilangan dan dibuang kemana? Kelaut. Jadi hamba Tuhan itu harus belajar sungguh-sungguh. Jangan asal ngomong aja. Nah, posisi yang jelas. Sesudah tahu, Rafi Sakarias, R6 Pro, John McArthur, Profesor Timothy Keller dan Billy Graham, Franklin Graham juga sama, dan semua Bapak Reform Puritan. Mereka jelas dalam posisinya. Sin is a sin. Titik. Dan dia mengatakan, since itu ada obatnya. Dia mengembirakan. Jadi, jangan pernah yang dikatakan dosa, itu kemudian dijadikan tidak berdosa. kita lihat slide selanjutnya. Ini baterai saya mau habis. Ya, udah, udah, udah. Nah, ada pergeseran selanjutnya. Terus? Tidak ada ya? Nah, ini. kita belajar bagaimana dosa pertama itu sampai terjadi. Adam dan Hawa. Terus kemudian ada serpent atau ular tua itu yang datang. sesuai kita belajar bagaimana kak iblis itu menggeser, 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 sampai akhirnya dari yang mutlak ditolak, akhirnya jadi mutlak diterima. Jadi, diundang-undangkan dan kalau melanggar pendeta yang tidak mau mengawinkan sesama jenis di Amerika, ada satu pendeta, saya lupa namanya, di penjara. dan saya percaya, Indonesia belum sampai ke sana. Karena semua radikal dari kaum tetangga kita, orang-orang beragama lain, itu masih mengatakan homoseks itu harus dibunuh. Nah, satu sisi kita ada pengontrolnya, walaupun terlalu ekstrim gitu ya, pengontrolnya. Sebenarnya tahu, orang-orang yang ikut ISIS, ketahuan dia itu homo, ISIS ya, tahu ISIS ya, radikal itu yang suka bunuh orang. Begitu dia ketahuan, loh, kamu homo, sesudah tahu hukumannya apa? Ditaruh di tempat yang tinggi, dijatuhkan, mati langsung. Tanpa pengadilan, tanpa apa-apa. Siapa yang jatuhkan? Temannya semua. Nah, di dalam Alkitab, bagaimana kamu menghukum homoseks dan semuanya di wilayah lingkungan orang Yahudi, Israel, surat, sama, di Rajan. Dan tidak ada ampun. Ini perjanjian lama. Dan ada hukumnya, ada semua. Jika ada di antara kamu, begini, wah, surat itu dosa-dosa yang bisa diampuni, dosa-dosa yang bisa diterima, dosa-dosa yang harus dirajam, dosa yang harus dibunuh, itu semua berkaitan dengan berhala. Jadi, homoseks dianggap kamu tidak pernah menyembah Allah jika kamu melakukan itu. Nah, dosa yang mutlak ditolak itu menjadi bergeser ekstrimnya akhirnya yang diterima. Bagaimana prosesnya? Seterusnya, Alkitab mengatakan dosa homoseks adalah abomination. Dosa kekecian. Artinya apa dosa kekecian? Saudara, ya kita tidak usah masuk ke dalam kamus teologi yang banyak ya. Saya jelasin saja. Apa arti dosa kekecian? Dosa yang mempunyai dampak yang sangat besar. Dari yang pertama, saudara, kepada diri sendiri dan lingkungan termasuk anak keturunan. Dan pola hidup daripada orang-orang dalam dosa ini yang tadi tanpa petik bukan hanya homoseks tapi berhala. Pemurid, banci, terus pejina semuanya itu. Setelah semua berkaitan dengan satu last. Dosa yang tidak bisa mengontrol keinginan keserakan di dalam seksual. Jadi dia tidak bisa bertuhan lagi. Kenapa? Karena Tuhannya itu perasaannya. Nah, sesuatu ini ditemukan oleh Siedman Freud, nanti kita akan bahas sedikit saja, kemudian Nietzsche, kemudian Bapak William Wundt. Kereja dan para jemaat itu, orang-orang Kristen, itu kecanduan dengan agama. Kalau orang-orang homoseks, kecanduan itu dalam urusan keinginan seksual yang liar, tak terkontrol, dan menggantikan semuanya yang penting tambah nikmat, tambah nikmat. Nah, orang gereja juga sama. Di dalam kenikmatan dogmanya, mereka lupa akan tanggung jawab pada dunia ini. Dan Darwin mengatakan apa? Religion is of him. Friedrich Nietzsche, Schleimacher, Bultman, dan semuanya. Ini Bapak liberal semua saya sebut. Dan mengatakan apa? Demitologis. Kamu semua itu menyembah yang mistik sebenarnya. Kenyataannya enggak seperti itu. Jadi, para Bapak tokoh-tokoh psikolog ini, dalam hal positifnya surah perhatikan ya, ini kan ateis semua, banyak ateis. Dalam hal positifnya apa? Surah memberitakan pada kita bahwa ada dosa yang tidak disadari dan dosa itu sama besarnya dengan dosa orang-orang homoseksual semuanya. Dan itu terjadi di dalam gereja Tuhan dengan wajah dan topeng tanda petik reform. Evangelical. Atau Calvinist. dan itu sama racunnya dengan apa? Dengan orang-orang yang jatuh dalam dosa penyumbang peralatan. Nah, saya beri contoh, saudara. Ya, saya beri contoh. Jika orang sudah mengatakan dan berbicara gitu ya, dan dia mengatakan, enggak bisa yang paling selamat itu gereja saya. Gerejamu masuk neraka semua. Yang enggak berjari reform masuk neraka semua. That is obvious. Alkitab tidak pernah mengatakan reform itu penyelamat. Yang penyelamat siapa? Yesus. Bukan reform. Tapi akhirnya digantikan aliran reform ini yang menyelamatkan kamu. Saya orang dalam teologia reform atau Puritan. Saya nantang bisa-bisa orang kayak gini loh. Karena kita menyembah bukan reform, bukan. Atau pendeta reform, bukan. Kita menyembah Kristus. Yang menyelamatkan kita bukan pendetamu, bukan reform, bukan. Tapi firman Tuhan yang alam menjadi manusia dan firman itu dituliskan. Rasulullah bedakan ini kenapa? Nah, betul para bapak psikolog ini melihat manusia di dalam kerusakannya itu. Dia melihat ini sama, kamu ngolok-ngolok kita juga, kamu sama. Saya barusan ini ada WA dengan orang yang tidak terima dengan kotbah saya. Wah, dia cacim lagi saya. Macem-macem. Wah, bapak ini masuk keselamatan, enggak bisa hilang. Begitu-gitu. Dia ngatakan, bapak jangan bersikap seperti itu. bapak harus bersikap seperti ini, seperti ini. Para pendeta ini. Dia sebut, gilpet lumayan dong, ini semua, Pak Niko. Orang-orang besar semua. Dia sebut, wah, hebat-hebat semua. Terus, saya tanya, kenapa bapak marah dengan saya? Bapak mengatakan penuh dengan roh kudus. Buah roh kudusnya mana? Bapak mengatakan menegakkan keadilan. Saya tanya, di mana keadilannya? Kalau kamu tegakkan dengan mencacimaki orang kemudian, akhirnya dia sadar. Terus, enggak tanggapin saya sampai sekarang. Semoga bertobat. Jadi, yang marah itu siapa? Harusnya saya marah, Pak. Kok bapak marah-marah? Dan saya beritahu, orang yang mengerti kebenaran, itu mendahulukan telinga daripada mulut. Saya dengar, silakan bapak marah, saya ingin tahu sedalam apa sih bapak tersesatnya gitu kan dalam hati saya. Supaya saya bisa mengobati bapak, silakan gitu. Waduh, ungkapan semua gini-gini. Sampai selesai titik, terus saya beritahu, sikap bapak itu adalah sikap yang melawan Kristus. Bapak seolah-olah melihat saya sebagai seorang pendusta yang luar biasa yang harus masuk raka. Yang lagi misalnya siapa? Bapak loh barusan. Ini kata-kata bapak ada di WA semua. Siapakah yang perjatuhan Yesus, Pak? Bapak atau saya? Bukan soal pengajaran. Bapak terima roh kudus, Bapak sudah menerima roh kudus dengan benar, dan saya berikan ayat Galatia 5 ayat 22. Tidak dijawab. Tutup sampai sekarang. Nah, sesudah kadang-kadang kita itu apa ya, jangan sampai kita terjebak dengan dosa lawan dosa gitu. Kebencian lawan kebencian. Tuhan Yesus mengatakan, jangan membalas kebencian dengan kebencian. Jangan membalas iri hati dengan idati. Jangan. Kalau kamu ingin diperlakukan orang dengan baik, kasihlah orang itu lebih dulu. Hukum kasih Kristus itu proaktif. Semua agama itu inaktif. Pasif semua. Tapi hanya Kristus yang meminta lakukan seperti kamu ingin memperlakukan dirimu. Orang lain ingin perlakukan kamu. Nah, itu kasih yang sejati. Yang kedua, kalau sudah kekejian, jangan dijadikan kewajaran. Dengan usaha apapun. Terima dulu ini. Nanti baru cara menangannya. Terus dihukum dan dihakimi. Di dalam Alkitab, perjanjian lama ya. Terus didisiplin dalam perjanjian baru, diekskomunikasi, di tanda petik, dikucilkan, diterapi, dan diubahkan. Dan ditangani dengan seperti Tuhan Dush katakan. Tatap muka. Pribadi plus pribadi. Dan kemudian bersama-sama. Dan orang-orang yang memang berkompeten untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Kalau saya merasa, wah ini sudah di luar kemampuan saya untuk bisa menangani kamu, maka saya minta kamu kemana? Ke Pak Paul Gunadi. Ada suami istri yang sudah berat sekali masalahnya dan saya gak bisa menangani. Saya minta dia, coba kamu ke Pak Paul Gunadi atau Pak Yahus Sabda. Kamu ke sana. Baik suami dulu atau suami istri. Tapi kalau bisa suami istri. Ke sana. Karena sudah saya lihat, saya terbatas. Waktu terbatas dan pengetahuan saya terbatas. Dan saya rekomendasi ke Pak Paul Gunadi. Dan akhirnya ke sana, ke Malang. dan akhirnya keluarga ini bisa diubahkan dan bisa baik. Karena itu tadi. Sesudah, jangan kalau kapasitas kita sudah gak nyampe, sudah paksa-paksain. Nah itu bahaya sekali. Dan bisa bukan menasihati, malah bisa merusak rumah tangga orang. Karena kecenderungan kita, kecenderungan pendeta, nah orang-orang yang datang ke saya itu sudah ke gereja lain, baru datang ke saya. Saya tanya, kenapa gak ke pendeta? Ngomong apa? Pendeta saya Pak, belahin istri, karena istri saya orang kaya sekali. Gak berani tegur istri saya. Nah itu. Gak fair, gak adil. Jadi dia cari. Dan waktu bicara-bicara, nah kelemahan-kelemahan gereja yang banyak seperti itu, itu membuat masalah-masalah itu terpentang semua. Keluar dari gereja. Dia cari tempat yang lain. Ya untung cari ke saya. Lah kalau cari ke psikolog yang paranormal gimana? Wah nanti kamu ya diramal. Wah hal-hal bicara laka gitu kan. Nah setelah itu harus diarahkan dan jelas harus ditunjuk kepada siapa. Dan memang kalau bisa saya gereja yang mampu ya, itu punya bidang counseling sendiri. Tapi di gereja di Indonesia saya belum pernah dengar ada yang khusus penanganan seperti ini. dan itu betul-betul dijaga rahasianya. Saya pernah menangani orang kena AIDS. Tapi sekarang udah mati. Dan itu dijaga rahasianya. Tapi kemudian setelah 6 bulan, dia akhirnya keluar dari gereja. Kenapa? Dia takut menulari orang. Dengan segala. Nah dia akhirnya keluar. Dan berapa waktu dia masuk rumah sakit terus drop terus meninggal. Dan setelah mungkin kita gak tahu di antara kita ada yang sama seperti itu. Dan kalau itu diungkapkan, kasihan dia itu semua orang jangan deket-deket. Gitu kan. Nanti ketularan-ketularan gitu. Sampai anaknya tarik-tarik gitu kan. Jadi gak enak kitanya. Tapi kalau dirahasiakan gak pernah tahu juga ya gak bisa. Kenapa? Kalau ada lu kenapa kamu kena ais gak ada apa-apa ini? Akhirnya ketemu itu nulari. Wah gimana juga kan. Jadi susah. Jadi kita harus betul-betul belajar dan banyak hal yang kita harus dengan matang untuk menyikapi ini. Termasuk umur seks. Jangan pernah punya hati memusi umur seks. Kecuali dia memusi Tuhan. Melawan Tuhan dan semuanya. Tapi hati kita adalah untuk memberi kesempatan apalagi kalau kena ke adikmu, keluarga mu dan semua. Oke. Nah, setelah kalau di yang sebelah kanan setelah itu dikasih atau di belas kasihani diterima apadanya dan tidak perlu diubahkan. Nah ini yang ekstrim. Kalau di kita kita beritahu supaya dia ikut urdu creation. Urdu ciptaan Allah harus kamu kembali pada ciptaan. Kamu harus tahu kamu laki atau perempuan. dan kalau kamu enggak tahu minta dokter yang tahu supaya menyelidiki dalam hidupmu. Polamu apa? Oh kamu berarti perempuan. Dan bisa diperiksa dengan jelas gen-nya. Bukan penampakanmu. Jadi antara jati diri dengan pola hidupnya bisa beda? Nah Jay Adams menyelidiki ini dengan ribuan orang yang berpola seksual yang berbeda itu terus semua disimpulkan dengan beberapa timnya adalah homoseks LGBT itu tidak pernah diciptakan oleh Tuhan. Karena semua ciptaan Tuhan itu baik. Tapi karena keadaan ada yang diperkosa dari sejak kecil ada yang dilecehkan dari sejak kecil ada yang dibully dan semua banyak. Dan faktor-faktor ini loh yang paling banyak dan mental daripada anak ini di dalam keluarga tidak ada yang menopang sehingga dia waktu diperkosa disodomi oleh pamannya oleh siapapun orang terdekat dia biasanya dia tutup mulut dan dia simpan dalam hati dan jadi sakit dia. Nah ini sakitnya disini. dan waktu dia datang ke gereja dan gereja kemudian menjat setiap dosa matilah saya tambah ambruk dia betul gak? Karena memang firman Tuhan ngomong seperti itu. Kau yang begini begitu anak ini denger di gereja wah dia keluar dari gereja kenapa? Karena dia merasa sudah tersingkirkan. maka kotba itu harus ada penebusannya Christ the Redeemer jadi bukan cuman ancaman Tuhan dosa enggak tapi ada kasih Tuhan ada penebusan Tuhan dan dia akan merasakan itu tapi kalau cuman murka-murka doang lari dia kenapa? waduh saya harus cari tempat lain ini kenapa? karena dia gak bisa diterima dan selalu seperti itu manusia dan kondisi-kondisi seperti itu kita bisa memaklumi nah sustra perhatikan yang selanjutnya teokrasi ketuhanan jadi yang ditekankan adalah apa yang Tuhan lihat apa yang Tuhan tetapkan itu menjadi kebenaran kita nah sedangkan orang-orang yang menerima itu kemanusiaannya menjadi ketuhanan maksudnya tau jadi ibah kita rasa belas kasihan kita kepada orang homoseks itu di dalam kemanusiaan yang lemah itu akhirnya menolak ketuhanan disini dan kemanusiaan inilah yang menjadi mimpin hidup mereka sesudahnya orang-orang yang bisa mengerti itu adalah orang-orang yang berpola dan berkaitan hidup dengan homoseks ya kamu enak ngomong ini anak saya tau gak enak aja ngomong kamu ini anak saya dari kecil jadi ada pembelaan secara lingkungan family keluarga yang mungkin gak tepat pada cara-cara yang benar nah anak ini semakin besar semakin besar dia semakin tertekan dengan sosial yang menolak dia maka dia akan mencari pelampiasan dan mencari habitatnya ketemulah dengan orang-orang musik yang lain dan disitu parah dia disini kan ditolak disini diterima tapi parah abisan jadi jadilah dia LGBT yang betul-betul masuk di dalamnya dan sulit kita tarik keluar lagi jadi waktu disini itu masih bisa ditangani dengan baik begitu masuk ke lubang disini wah itu tenak agaknya untuk melayani besar sekali disana maka lebih baik disini ditangani lebih baik apalagi keluarga sudah tahu lebih awal polanya anak laki-laki saya kok ini anak kecil ini kok kayak perempuan dari kecil kok rasanya kayak perempuan nah surah cepat-cepat bawa ke psikolog untuk dilihat semua dan dites semuanya jangan malu kenapa dari awal itu anak ini akan jadi normal biasa tapi kalau dibiarkan kemudian SMP SMP apalagi orang tuanya karena dia kepengen anak perempuan kok laki-laki dikasih baju lah perempuan dikasih waktu kecil kasih lipstick nah itu pengaruh besar bagi kita gak ada masalah kan lucu pak lucu pak lucu lucu gundulmu lucu lucu itu merusak jiwa anakmu lucu gimana kamu nah begitu dia inget masa kecilnya wah dia langsung malu rikit dan terjadinya homoseks 90% itu seperti karena kondisi kondisi seperti nah segala sesuatu baik dan sangat baik diciptakan oleh Tuhan dan saudara kutukan terhadap dosa-dosa yang tidak diterima Tuhan itu semua ada kaitannya semua ya saudara perhatikan baik-baik saya beri contoh ini ada mayat dekat mayat saudara gak boleh dan bahkan seorang yang ini kuburan kamu melangkai kuburan itu pun najis saya tanya pak ini ada kaitan apa dengan kesehatan soal seperti ini sesuatu bangkai mayat sudah mati itu menyebarkan bakteri dan sakit penyakit yang banyak sekali jadi waktu Tuhan mengatakan najis bukan soal najis bukan apa Tuhan melindungi kesehatan Tuhan melindungi kamu dari hal-hal seperti itu bukan hanya masalah oh ini supaya kelihatan kamu itu beda dengan mayat kamu lebih bersih bukan bukan itu ada hal-hal yang di luar kemampuan kita waktu Tuhan memberikan pemisahan-pemisahan sesuatu ada bahaya-bahaya di belakang itu semua dan secara medis semua terbukti waktu saya pernah ke Aceh lihat mayat yang besar melembung itu dan semua orang kepingin tahu itu mayat kok bisa segede itu dilarang oleh orang Australia kenapa? karena itu kalau meledas trot gitu kan meletus gitu kan kena tubuh kita sudah bisa kena penyakit nempel ke kita yang sudah berhari-hari itu dan tidak boleh barefoot barehand pegang itu gak boleh kamu akan mati kena penyakitnya itu nah ini ini dari sudut yang kewajaran medis seperti itu jadi kalau kita lihat kenapa harus dirajam berarti ada dosa berarti ada dosa dan ada penyakit yang akan membahayakan dia dan lingkungannya jadi waktu Tuhan menghukum kamu harus dirajam itu ada dua pengaruh menularkan di dalam kesesatan dalam pikiran karena menghujat Allah dirajam yang kedua dalam dosa yang akan merusak menularkan juga itu dirajam dampaknya sama waktu Yesus datang segala kutukan semua itu dihapus oleh dia dikayu salib kutukan dihapus oleh dia dan bersyukur berarti hukuman rajam itu harus berhenti karena yang menciptakan semua baru itu datang nah kita pegang Kristus ini loh untuk siapa untuk kaum LGBT jadi bukan memperdepatkan seperti PGI seperti gereja bukan itu tujuannya supaya orang dikembalikan kepada Christ life Christ center bukan mendebat ini boleh gak boleh bukan itu bagaimana Kristus hadir bagi engkau dan harusnya PGI itu membahas tentang bagaimana kasih Kristus yang dalam bisa menerima kamu itu yang diutamakan bukan penerimaan dan lain pendapat bukan karena PGI itu teologi bukan sosial dia harus menegakkan ajaran teologi dan disitu ada tokoh-tokoh dari GBI banyak sekali pendeta-pendeta yang seperti itu jadi bukan hanya satu orang ratusan orang menerima pandangan itu nah dia mengajarkan kejebakannya gimana kalau satu orang jemaahnya 10 ribu kalau dari 100 orang 1 juta yang tersesat dan pikiran dan 1 juta orang memandang orang lain ngomong ratusan juta orang nanti nah mereka tidak berpikir bahwa keputusan-keputusan sebagai lembaga yang menjadi sandaran ukuran-ukuran kehidupan sosial gereja dan etika gereja itu harus benar-benar menepatkan dengan benar begitu salah merusak zaman saya menolak banyak putir-putir PGI yang melawan firman Tuhan tapi saya terima putir-putir yang menerima komo LGBT secara kewajaran apa artinya gereja harus ada tempat untuk meng-conseling mereka iya dan selama ini gereja tidak ada iya kami salah kami akui tapi tentang dosa adalah dosa kami tidak berubah karena ada prinsip ya oke nah sustera kalau tadi dikutuk sekarang diterima dan dikawinkan lagi ya kan dan pendeta yang ngawinin pendeta homoseks juga jadi homo jadi homo itu bukan hanya laki-laki ya perempuan-perempuan juga homo ya seperti itu nah kita lanjutkan usulan perspektif konseling kristen konseling ya kita lihat Roma 15 ayat 14 Roma 15 ayat yang ke-14 Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya ya jadi artinya itu termasuk di dalamnya menasihati dosa apapun dan salah satunya adalah homoseks dosa yang termasuk di dalamnya saudara-saudaraku aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati ya dikatakan disini sanggup untuk saling menasehati ya terjemahannya itu adalah noitethos atau noitotek jadi saling berkonfrontasi artinya apa? menempatkan orang di depan firman Tuhan dan dia harus menghadap firman Tuhan dan apa yang dikatakan firman Tuhan nah ini loh kamu harus tahu dirimu di mana posisinya kalau kamu makan dosa ini adalah firman Tuhan dan kamu diberi kesempatan untuk mengoreksi diri menguji diri dan kemudian melalui firman Tuhan karena Kristus sudah datang maka kamu harus kembali pada firman Tuhan itu namanya noitetic counseling jadi bukan membawa orang itu supaya tidak mengakui keberadaannya supaya dia dialihkan bukan tapi dia dinyatakan posisi kamu di mana sekarang kamu sudah melakukan apa dan harus jelas semuanya Pak Stlehit dengan jelas mengatakan semua itu harus tidak bisa setengah-setengah menangani dosa homoseks harus serius dan si penderita atau orang yang sedang mengalami ini harus terbuka dengan sesujurnya dan tidak boleh menutupi apa-apa dan jika dia menutupi satu bagian itu sulit sekali nanti ya contoh ini contoh ya saya pernah ke daerah Setrasari ada seorang gadis anak kecil kelas 5 SD itu digoda setan hasil rapotnya dirobek-robek nah kita gak tahu bagaimana kenyatanya setelah ketemu sana lama kemudian ngomong-ngomong lama bolak-balik ngomong-ngomong bolak-balik sejara kayaknya ini ada yang tersembunyi dan setannya gak keluar-luar walaupun sudah didoain ya sementara beres damai berapa hari kemudian datang lagi saya tanya kenapa setan itu datang berarti ada yang ngikat betul ya ada sesuatu yang yang setan itu senang ke sana nah setelah waktu hari Jumat saya lupa datang dan saya tanya mungkin ada sesuatu di belakang ini semua yang berkaitan dengan berhala coba nanti pulang inget-inget saya beri contoh rumah saya itu dulu pernah ada sium babi ditaruh di atas ada tempat terus yang atas itu kepala kerbo yang naruh siapa? papa saya papa saya pendeta tapi yang sebelum bertobat ditaruh sium babi sium kuda sium gitu kan enggak tahu apa harus dikasih kaca gitu kan supaya kalau setan ngaca kaget wuh jelek saya gitu kan kenapa dikasih kaca kan gitu kan setan kan jelek kalau setannya ganteng malah seneng dia nah waktu dipasang seperti itu setelah tujuannya untuk apa? untuk mengikat untuk membuat kita semua dalam satu genggaman yang enggak bisa terlepas nah keluar dari sana sulit sekali kenapa? karena sudah ditanam dan bukan anak ini yang menanam baru setelah kita jalan telpon pak baru ingat saya yaudah mumpung belum jauh datang lagi cerita semua setelah waktu mau bangun kita kasih garam 10 kilo ini dari mana? dari sononya katanya dari ya rumah-rumah ibadahnya dan itu ada yang nyembayang gitu kan terus apalagi gini-gini cerita semua nah ya ini saya tanya suaminya kapan datang? pak besok baru datang oke besok kesini jadi bukan soal anaknya ini soal siapa? suaminya nah surah dosa yang mengikat seperti ini itu kalau gak diberesin cikal bakalnya gak bisa gak bisa ya kita harus bersyukur kita harus membawa semuanya pada kenyataan kamu adalah orang berdosa dan kamu harus melihat dirimu sebagai orang yang berdosa di hadapan Tuhan dan kamu datang kepada kasih Kristus yang menyediakan semua kesembuhan dan pemurunnya semua pengubahan hidupmu disini semua nah itu Jay Adams makanya ini dan bukunya Competent Council sudah diterjemahkan bahasa Indonesia sesudah bisa cari ini dan buku yang satu yang ditulis oleh pendeta yang bertobat dan dia kemudian ya mungkin sembuh bukan satu persen tapi masih ada dan dia bisa mengatur semuanya hidupnya dan hidup normal itu etsial same sex attraction and church dan dia memaparkan tentang kelemahan-kelemahan gereja bagaimana dia bisa jatuh dalam hal seperti itu nah ini ada disini surah kamu beli ada cuman ini ada satu ada pesen di visi ada tiga sisa tiga dan ini buku ini dipakai oleh Pak Pulgu Nadi dan beberapa orang panselor di sekolah sekolah teologi ini bukunya bagus bagus ya nah oke nah kita melihat sekarang yang pertama Notetic Counseling atau Competent to Council yang ditulis Jay Adams surah yang luar biasa dari buku Jay Adams ini adalah dia tidak menunjuk secara khusus kepada pendeta tapi counseling yang dia ajar dalam buku ini adalah bagi orang-orang jemaat yang mau dan mau melakukan itu bisa yang sudah di dalam Kristus yang sudah lahir baru dan dia mengajari dengan bukunya itu langkah-langkahnya bagaimana dan bagaimana menyikapinya dan buku ini sudah dipakai dan sudah mendatangkan berkat yang luar biasa di gereja-gereja reform Injil Presbyterian dan dia punya juga lab lab di Amerika Profesor Adams nah setelah yang pertama apa yaitu didasko jadi tujuannya adalah mengajar membawa semua pengertian dan siapakah diri kamu itu dibawa semua dalam hal bagaimana Allah menciptakan semua dan itu diajarkan semua walaupun tidak tahu bagaimana waktunya itu dia yang pertama di task yang kedua verbal ketegasan dan nasihat serta teguran jadi kalau dia salah jangan pernah memakai kata apapun wah ini kan anaknya penatua pak nanti kalau saya salah ngomong aduh gak enak pak kedudukan saya bahaya gak bisa sesera menjadi seorang konselor seorang pendeta yang akan mengkonselingi atau konsili ini harus betul-betul tidak ada kaitan dengan apapun dan kamu mengasih dia sebagaimana Tuhan mengasih dia gak boleh ada oh ini papanya siapa anaknya gak ada dan itu bahaya sekali dalam konseling jadi dia diperhadapan khusus dia adalah ciptaan Allah yang mulia dan sekarang jatuh dalam dosa semua orang kehilangan kemuliaan dan diberitahukan bukan hanya kamu kehilangan kemuliaan semua orang berdosa dan dosa kamu sama dengan dosa kita semua termasuk saya jadi artinya bahwa dia dengan pendetanya sama-sama orang berdosa tidak mengatakan kamu lebih rendah dari saya saya pendeta ya kamu tak konselingi sekarang no tapi menempatkan orang itu berharga sama di hadapan Tuhan dengan pendetanya disitu akhirnya terbukalah komunikasi kepercayaan dan akhirnya kita bisa masuk dalam menyatakan semua apa yang dalam hatinya dia dan bagaimana perubahan itu nah ini caranya J. Adams yang keempat sesudah motif adalah bukan bocor mulut atau bocor ember orang dosa-dosa seperti ini berkaitan dengan kelamin dan seksual itu dosa yang kalau diomong itu sangat memalukan apalagi di timur maka lebih baik orang-orang seperti ini itu sikap kita adalah menjaga seluruh omongan kita walaupun kadang-kadang jemaat gak bisa dijaga dan kebudayaan timur senang isu dan gosip aduh kalau sudah tahu udah sampai ke ujung dunia kamu kok tahu tembok itu punya telinga pak wah hebat juga ya tembok punya telinga saya punya teman jatuh karena pornografi pendeta justru tahu orang dari Jakarta bisa telpon saya orang dari Surabaya telpon saya dari Sulawesi Talu bisa telpon saya benar pak saya tanya kok tahu baru tahu yang paling senang isu itu pendeta pendeta itu nyeritain ke teman-temannya pendeta-pendeta dia pendeta-pendeta dia pendeta-pendeta dia eh pendeta aku suka isu begitu pendeta senior mendengarkan itu marah dia luar biasa kamu pikir kamu lebih baik dari dia dosa kamu semua dia jangan pernah senang membongkar dosa orang tapi senanglah membongkar dosamu di hadapan Tuhan jangan suka membongkar dosa orang kenapa? apa gunanya bagi kamu senang setan kalau Tuhan yang membongkar dia akan perbaiki dia akan pulihkan tapi kalau kamu yang membongkar rusak semua nah dari sini sesudah motif perbaikan adalah kita melihat ada benih firman Tuhan yang bertumbuh dalam hati dia dan kita terus untuk memupuk supaya dia bisa matang dan bisa menghadapi semuanya yang kelima yang kelima adalah diproses melalui kebenaran sampai dia menemukan kebenaran dan Kristus sebagai kekenapan dan dia menemukan hidupnya seutuhnya di dalam Tuhan jadi artinya apa? dia tahu betul bahwa saya homosek dan saya harus berubah dan Tuhan mencintai saya dan semua jelas dan dia berubah nah ini adalah etsyau dan dia bertobat bukan karena pendekatan pendeta bukan tapi dia membaca buku Puritan tentang kekudusan itu salah satunya Thomas Brooke ya dari buku itu dia membaca dan dia melihat dirinya itu berdosanya dan terbukalah dan itu adalah penyembuh yang sejati ya bukan cuman dikonsulingi dengan cara-cara enggak tapi ada kekuatan bertemu dengan Tuhan nah kita let's tell you hit sekarang ya ada beberapa tulisan dari past tell you hit ya tentang counseling ini ya nah yang pertama surah jangan sepihak artinya dari pihak-pihak yang yang tidak tanda petik berautoritas ya harus ada data fakta fakta kebenaran yang otentik dan terbukti betul bagaimana caranya surah mulai dari kalau itu anak kecil atau masih anak remaja orang tuanya surah harus tahu dari orang tuanya ya nah dari orang tua itu kemudian dia lingkungannya surah saya pernah melihat dan pernah mendengarkan begini ada orang-orang dalam tanda petik yang homoseks yang paling tahu itu bukan orang tuanya tahu siapa surah pembantu karena pembantunya di rumah terus ini siapa pembantunya waktu melihat laki-laki dengan laki masuk kamar gak apa-apa laki-laki ada masalah gak ada masalah laki-laki perempuan masalah RTW bisa datang gitu kan tapi laki-laki gak bisa laki-laki gak bisa masa laki-laki hubungan gak mungkin ini mungkin nah yang tahu siapa akhirnya orang yang nomor logical belum tadi pembantu ini bisa berpikir logis kenapa ya terus akhirnya dia bersih-bersih bersih-bersih dan disitu banyak hal yang berkaitan dengan tanda petik benih-benih laki-laki sperma loh kenapa laki-laki dengan laki disini kok banyak seperti itu gak mungkin kalau gak terjadi satu kali dia berdiam dua kali berdiam sampai berpuluh-puluh kali dia mengomong dengan siapa ini kenapa karena ini orang berkedudukan tinggi di gereja akhirnya sampailah ke telinga saya dan saya tanya betul kamu lihat itu betul betul ibu gini-gini betul dan ibu lihat sudah berapa tahun bertahun-tahun pak dari kapan dari wah saya dari awal itu saya gak mikir pak kalau itu mulai lebih dari lima tahun kalau sudah lima tahun lebih wah ini hubungan sudah susah dan sulit kawin gak akan bisa kawin karena kawin kan laki-perempuan bu ya dipasa-pasa gak akan bisa karena gak ada seneng dengan perempuan senengnya gak laki-laki setelah dari situ saya kemudian berdoa pada Tuhan bagaimana cara peranangan ini mau tidak mau datang ke orang tuanya memberitahukan setelah saya tahu waktu saya memberitahukan itu noitetic counseling saya punya risiko apa risikonya keluar dari kerja kalau dia bisa terima dia bersyukur dan dia memuji Tuhan tapi kalau dia gak bisa terima dan anggap bahwa tanah petik memfitna dia dan anaknya posisi saya dalam posisi yang sangat berbahaya tapi saya harus melindungi orang yang tahu jelas dan ada dua orang ini tahu jelas bagaimana caranya sesudah saya harus menyatakan sin is a sin dengan segala risiko dan saya beritahu ada yang kena AIDS ada yang kena macam-macam dan resikonya adalah kalau dia sadar orang tuanya sadar mereka bersyukur bersuka cita ngasih saya buah-buahan satu dus karena bersyukur tapi kalau gak bersyukur dia bawa batu satu truk untuk lempar sesuai keluar gereja pakai orang lain semuanya dan yang terjadi adalah ya sudah bisa tahu apa yang terjadi jadi begini jadi penanganan hal seperti ini kita sudah melakukan dengan baik kadang-kadang gereja sulit terima itu karena lingkungan itu tidak mendukung sama sekali bahkan orang tuanya memproteksi anak yang berdosa wah sudah berat sekali ya kita harus apa ya mencari hikmat Tuhan kita belajar terus oke Pak Hit beberapa contoh yang dia bahas ini agak cepat ya yang pertama adalah konsep dabar atau logos dalam perjanjian baru apa artinya bahwa firman adalah segala kalanya bagi umat Kristen di dalam 2 Timotius pasal 3 yang 16 segala firman atau tulisan yang diilhamkan diinspirasikan Allah memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran nah noitetik ini adalah masuk dalam kata untuk menyatakan kesalahan nah ini paling sulit kalau cuma memperbaiki kelakuan mendidik nah itu berjalan tapi mengkonfrontasi bahwa kamu berdosa sesudah kadang-kadang yang berdosa itu gak terima dia berdosa pencuri gak terima dia pencuri betul kan kalau udah ketahuan itu dia pasti membela diri nah disini ada satu benteng yang kuat yang dalam bukunya kompeten council itu dia membahas bagaimana meruntukkan benteng ini defense mechanism ya kita bersyukur ada hamba-hamba Tuhan dan para teolog juga pastor ataupun yang membantu kita dalam buku-buku bukunya banyak ya seperti bukunya Pak Yaakob Sabda Pastoral Counseling 1-2 terus Gouchier dan Station Etika Kerajaan Allah membahas juga ada pembahasan tentang homoseks terus kemudian bukunya C.E. Adams Gary Collins yang bahasa Inggris banyak sekali yang ditulis oleh Christian Counselor atau Psikologi dan sangat membantu sekali dalam penanganan-penanganan yang paling mudah dan sekarang yang terbaru adalah bukunya Richard Dawkins yang dulu ateis dan dia ahli genetika dan dialah yang membongkar rekayasa semua dan dia mengatakan bahwa itu sangat jarang sangat jarang di antara ratusan juta orang yang berkelamin ganda itu sangat jarang kenapa bisa terjadi dan dia selidiki itu karena kerusakan lingkungan makanan polusi itu merusak genet-gen kita jadi orang sesuatu mungkin sesuatu gak pernah tahu saya pernah melihat pria dia wanita dia punya kelamin pria dia punya kelamin wanita dia punya buah dada dia punya kelamin laki-laki dan itu sangat jarang seperti itu dan gak bisa menjadi satu pedoman dengan menangani satu orang khusus ini kemudian semua orang disamakan gak bisa dan kita tahu itu ada terjadi bisa terjadi karena gennya rusak penyimpangan gen karena polusi dan kerusakan karena dosa itu tetapi bukan berarti itu membenarkan kita menerima orang-orang LGBT semua yang rusaknya bukan karena gen yang betul-betul yang seperti itu yang jarang sekali tapi kerusakan adalah karena dirinya yang merusak nah itu kita gak bisa mereka harus berubah nah apakah gen itu berasal dari Tuhan nah disini kalau Tuhan itu baik kenapa gennya rusak nah yang rusak gennya bukan Tuhan siapa? ya manusia sendiri jadi artinya begini di antara satu juta orang atau seratus juta orang ada gen yang rusak kemudian antara gen yang rusak itu mungkin generasi kamu ada yang satu karena kerusakan semua kena ke kamu terus apakah kamu berani mengatakan bahwa Tuhan itu baik karena kecacatan itu jawabannya adalah sesudah jelas sesudah jelas di dalam segala kelemahan dan fungsi yang betul-betul tidak wajar ini Tuhan tetap baik kenapa kamu dijadikan seperti ini ada maksud Tuhan dan kita percaya itu sesudah pernah melihat orang India perempuan ada tiga orang gak salah satunya di desa apa gitu ya hidupnya kakinya cuma dua tangannya dua kepalanya dan bahunya dua eh tangan dua tubuhnya cuma satu tapi kepalanya dua dan waktu kecil anak ini ya istilahnya digugurkan aja tapi mama papanya mengatakan enggak biar dunia tahu anak saya bisa hidup dengan hidup seperti itu dan kencataannya Tuhan itu ajaib dua orang dua kepala ini dengan satu tubuh bisa hidup sampai sekarang ada yang mati yang kepalanya gandeng biasanya banyak yang mati tapi yang tubuhnya gandeng itu jarang yang mati Nix Fujisik itu juga sama tanpa tangan itu pun karena kesacatan tetapi begitu baiknya Tuhan orang-orang seperti ini dipakai untuk menyadarkan kita supaya kita tahu kebaikan-kebaikan Tuhan dalam tubuh kita yang masih baik ini begitu kalau orang-orang itu bisa enggak putus asa dalam hidupnya banyak hal-hal rohani moral yang diajarkan Tuhan karena orang-orang itu ada di depan kita kemiskinan tidak pernah hilang dari hadapanmu Tuhan katakan selalu ada padamu kenapa? untuk mengajar kamu kekristenan itu adalah penderitaan suara saya tahu ini kekristenan itu bukan kesembuhan jadi siapapun yang mengajar ikut Tuhan sembuh dan pikul salib sembuh enggak ada jangan ditambahkan sangkali dirimu pikul salib ikut aku dan itu adalah penderitaan bersama dengan Kristus dan penderitaan yang kita terima dengan Kristus itu melegakan hidup kita mendamaikan kita enggak ada cara lain jadi semua ajaran pendeta-pendeta yang menyelewengkan firman Tuhan dan terus mengembar-gemborkan tentang kehidupan yang sejahtera tidak ada sakit penyakit itu semua menipu firman Tuhan masih ingat cerita saya ibu pendeta yang beliin obat sakit kepala Oskadon bapak pendetanya mengatakan sakit apapun doakan dan kamu angkat tanganmu taruh dimanapun sembuh sembuh dia sakit kepala diam-diam suruh istrinya beli Oskadon ya enggak lucu dong loh bu untuk siapa beli enggak ngomong Pakku untuk suami saya loh kok suami kan kok banyak itu kan demimbar kok udah gini nih yang tangguh saya semua nah suruh kenapa seperti itu ya berarti kan kemunafikan yang diajarkan sebenarnya tidak realitis gitu ya oke kita akan berhenti sejenak dan kita akan lanjutkan setelah ini nah suruh kalau ada pertanyaan suruh bisa ajukan dan tuliskan ya kalau yang bisa saya bahas saya bahas kalau enggak bisa nanti saya kabari ya terima kasih banyak silahkan